Halo Football Mania, kembali lagi di N-Spot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Inter Milan siapkan 472 miliar rupiah untuk Alonso Klub Premier League, Chelsea diberitakan siap untuk menjual Marcos Alonso di musim panas mendatang Mereka sudah menetapkan mahar transfer sang baik di musim panas nanti Media Italia Calciomir 1 menuliskan bahwa sumber di internal Inter Milan menyatakan Alonso menjadi salah satu target pelatih Antonio Conte pada bursa transfer musim panas mendatang Laporan tersebut mengaklaim bahwa Inter Milan tidak perlu membayar terlalu mahal untuk merekrut Alonso Sang baik diberitakan bakal dijual dengan harga yang cukup terjangkau Alonso sendiri diberitakan bisa direkrut dengan mahar transfer sebesar 30 juta euro Atau sekitar 472 miliar rupiah saja di musim panas mendatang Dortmund favorit datangan Jude Bellingham dari Birmingham City Borussia Dortmund mendapat kabar bahagia soal Jude Bellingham Klub Liga Jerman itu mendapat labu hijau dari klub pemilik Jude Birmingham City Meskipun baru kena berusia 16 tahun pada musim panas lalu Namun Bellingham menjadi salah satu pemain reguler Birmingham pada kompetisi championship musim ini Sebelumnya Bellingham lebih sering dikaitkan dengan Manchester United Namun saat ini peluang Dortmund cukup besar untuk mendapatkan sang pemain The Sport Beat mengaklaim Dortmund bersedia membayar 35 juta euro Yang akan memecahkan rekor transfer termahal klub untuk Bellingham Namun Ruhna Christen menyatakan bahwa Dortmund hanya perlu membayar kompensasi latihan dasar Pada Birmingham untuk merekrut Bellingham Yang akan jauh lebih rendah dibandingkan jika Birmingham menjualnya Direktur olahraga Leipzig bantah kepindahan Timo Werner ke Liverpool Kabar transfer Timo Werner menuju Liverpool kian menguat dalam beberapa pekan terakhir Namun pihak RB Leipzig memastikan belum ada tawaran apapun yang masuk dari pihak Liverpool untuk sang bomber Di tengah kian kencarnya kabar Timo Werner bakal pindah Direktur olahraga RB Leipzig Marcus Krojci akhirnya bersuara Dia memastikan belum ada tawaran yang masuk dari klub manapun untuk Timo Werner Meski begitu, ia pun merasa tak heran kalau pemainnya itu diminati banyak klub Eropa termasuk Liverpool Timo Werner memang tampil menjanjikan dengan mengemas 27 gol dari 34 penampilannya bersama Leipzig sepanjang musim ini Manager Liverpool, Chargen Klopp menegaskan ia mengaku senang mendengar bahwa Timo Werner mengaku mindrekt Namun, ia enggan berkomentar terkait kemungkinan Traversan Stryker dari RB Leipzig Everton dikaitkan dengan gedandang Sepanyol, Marstroka Klub Premier League, Everton disebut saat ini tengah dikaitkan dengan gedandang milik Espanol, yaitu Marstroka Kontrak Roka bersama Espanol sendiri saat ini tinggal menyisakan dua musim lagi Dan harga jual Roka ditaksir menyertu angka 20 juta euro Pada musim kompetisi tahun ini, sang gelandang sudah mencatatkan 24 kali penampilan di La Liga Kans Everton untuk mendapatkan Roka sangat besar Mengingat Espanol saat ini sedang duduk di urutan buncit klasmen sementara La Liga Dan jika klub asal Katalan itu terdegradasi, sangat besar kemungkinan Roka untuk mencari pelabuhan baru Roka tentu akan menjadi suntikan amunisi yang amat berharga bagi Everton di musim depan William Tolak Sodoran Kontrak 2 Tahun dari Chelsea Spekulasi terkait masa depan salah satu pemain andalan Chelsea William menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa waktu terakhir Terlebih, setelah pembicaraan soal kontrak barunya tak juga memperlihatkan perkembangan berarti Tutus part mengaklaim penawaran kontrak anjar dari Chelsea ditolak mentah-mentah oleh William Menurut kabar, ex-pemain Shakhtar Donetsk tersebut menginginkan kontrak berdurasi 3 tahun bukan 2 tahun Di sisi lain, The Blues memiliki aturan hanya akan memberikan kontrak semusim bagi pemain yang berusia di atas 30 tahun Kendati masa depannya belum memiliki titik cerah, bukan berarti profesionalitas William berkurang Ia mengatakan bahwa fokus utamanya saat ini tetap mempersembahkan yang terbaik bagi The Blues Juventus seriusi perburuan Gabriel Jesus Raksasa Serie A, Juventus terus bersiap mendatangkan pemain baru musim panas mendatang Terbaru, mereka kabarnya sedang mendekati striker Manchester City, Gabriel Jesus Jesus nantinya diproyeksikan untuk menjadi pengganti Gonzalo Higuain di squad sininya tua Higuain dirumorkan akan hingkang dari Juventus pada musim panas nanti Gabriel Jesus saat ini tengah mempertimbangkan untuk hingkang dari Manchester City Sang striker merasa cengah membelas squad The Citizen Maklum ia tidak suka hanya menjadi pelapis dari Sergio Aguero di lini serang Manchester City Marka mengeklaim, Juventus cukup serius untuk memboyong Jesus di musim panas nanti Mereka siap membayar 58 juta pounds untuk penyerang timnas Brazil tersebut Napoli siap negosiasi dengan MU terkait transfer Arkadius Milik Klub Serie A, Napoli diberitakan siap melepaskan striker mereka Arkadius Milik Dan mereka kabarnya siap mendengarkan tawaran Manchester United untuk striker asal Polandia itu Napoli digabarkan baru saja menolak permintaan Milik yang meminta perpanjangan kontrak Milik digabarkan meminta kenaikan gaji hingga 5 juta euro per musimnya Il Partenope merasa keberatan dengan permintaan Milik tersebut Dan klub sudah mempersilahkan klub lain untuk datang menawar sang striker Calcio Mersado mengaklaim bahwa United sudah melakukan pendekatan kepada sang striker Dan siap memboyongnya ke Old Trafford pada musim panas nanti dengan mahar sebesar 60 juta euro Lazio siap kembali luncurkan tawaran untuk Giroud musim panas nanti Lazio digabarkan akan mencoba kembali untuk merekrut striker veteran Chelsea Olivier Giroud Pada bursa musim panas nanti setelah gagal mengamankan pemain internasional Perancis Januari lalu Penyerang veteran asal Perancis itu dibastikan akan tinggalkan Stamford Bridge Dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas beratang Dan raksasa Italia tersebut telah mempersiapkan tawaran kontrak yang meningkat Agar bisa membuatnya bersedia untuk merapat ke klub asal ibu kota Italia tersebut Lazio kabarnya akan mengajukan tawaran pada pemain 33 tahun tersebut Dengan kontrak berdurasi 3 tahun dengan gaji sebesar 3,5 juta euro per tahun ditambah bonus Barcelona siapkan tawaran perdana untuk Ferran Torres Barcelona digabarkan menjadikan winger Valencia Ferran Torres Sebagai bidikan pada bursa transfer musim panas mendatang Kontrak Torres di Mestala akan berakhir di musim panas tahun 2021 Dan ia yakini memiliki klausul pelepasan sekitar 87 juta pound sterling Manajemen Barcelona sudah menyiapkan tawaran perdana mereka untuk Ferran Torres Mereka dirumorkan akan menyodorkan dana sebesar 35 juta euro saja untuk sang winger Namun, tawaran perdana Barcelona itu kemungkinan besar akan ditolak oleh Valencia Valencia diberitakan akan meminta Barcelona menaikkan tawaran mereka Sesuai dengan klausul yang dimiliki sang pemain Mars André Terstegen tinggalkan Barcelona di musim panas Raksasa La Liga, Barcelona mendapat sebuah kabar yang menjutkan Dari penjaga gawang andalan mereka Mars André Terstegen Yang kabarnya mempertimbangkan untuk hinggang dari Camus di musim panas mendatang Durasi kerjasama Mars André Terstegen bersama Barcelona juga akan segera berakhir Dimana kontrak sang pemain di Camus akan berakhir pada 30 Juni 2022 Marka mengeklaim bahwa Terstegen saat ini merasa tidak nyaman berada di tim utama Barcelona Ia diberitakan memiliki hubungan yang kurang baik dengan beberapa pemain utama Barcelona Untuk itu ia merasa tidak nyaman berada di Barcelona Ia juga dikabarkan baru-baru ini bertengkar dengan Messi di sesi latihan Barca Hal itu yang membuatnya semakin tidak betah berada di Barcelona Harry Kane buka peluang gabung Manchester United Penyerang Tottenham, Harry Kane disebut membuka peluang pindah ke Manchester United pada musim 2020-2021 mendatang Kane dipahami enggan menunggu adanya perombakan sekuat yang dilakukan Spurs sebelum menjadi penantang titel Liga Premier Inggris Dan kembali menjadi kekuatan di kancah Eropa Sky Sport mengeklaim bahwa Harry Kane membuka pintu lebar pada pihak MU untuk mendekatinya Bahkan dia menunggu tawaran pasti datang dari kubu Old Trafford Harry Kane disebut ingin pindah Sementara itu pihak Tottenham diakini bakal keberatan untuk melepas Harry Kane Hanya saja bakal ada kompromi jika harga yang ditawarkan sesuai Tottenham meminta tebusan senilai 150 juta pounds Mau Lautaro Martinez, Barcelona diminta serahkan tiga pemain ke Inter Milan Kabar mengenai kepindahan penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez ke Barcelona kembali menjadi pembicaraan Nerazzurri kabarnya telah memberikan respon terkait tawaran Barcelona untuk pemainnya tersebut Blaugrana melayangkan penawaran senilai 70 juta euro secara cash Plus memasukkan nama Nelson Semedio dan Arturo Vidal ke dalam kesepakatan Akan tetapi, pelatih Inter Milan Antonio Conte telah merespon penawaran Barcelona Dengan meminta pemain lain bukan kedua nama tersebut Menurut kabar yang beredar, Inter Milan menginginkan nama Artur Melo, Charles Alena, dan Gian Tertodibo Ketiga pemain itu dinilai memiliki potensi yang besar dan bisa menjadi pemain top bagi Inter Sehingga Antonio Conte tertarik untuk mengembangkan mereka di Inter Milan Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe